Oke, Di. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kalau saat ini sih saya mau diskusi dengan CV saya dulu, Pak. Dan saya juga mau sedikit curhat tentang kemarin putusnya saya. Gimana tuh? Pertanyaan apa yang general masih kamu bingungin ada nggak? Misalkan soal CV dulu deh kita satu-satu ya. Aku yang pandu ya, soal CV. Ada nggak soal CV yang kamu masih bingung? Entah perbagian CV itu harusnya nulisnya gimana sih? Atau cara gunain CV-nya? Iya, Pak. Ada. Jadi setahu saya tuh emang kalau kita ngelamar perusahaan kan kita masukin pengalaman itu yang relevan sama posisi yang kita lamar ya, Pak. Nah, tapi saya tuh berpikir kalau misalnya saya masukin pengalaman saya sesuai dengan posisi yang saya lamar itu, di sini tuh dikit Pak CV-nya, nggak banyak kan pastinya. Jadi menurut Bapak tuh mending sesuai pengalaman yang relevan sama posisi, apa emang semua pengalaman kita kita masukin ke CV-nya? Oke. Jadi gini, pengalaman yang relevan yang dicantumkan di CV untuk mengincar suatu posisi itu kalimat itu benar ya? Jadi informasi yang dimasukkan di CV itu yang relevan dengan posisi yang sedang dilamar. Itu benar. Nah, tapi, aku bilang tapi dulu. Tapi, jangan mendefinisikan itu sebagai judul jabatannya saja. Contoh, aku pernah jadi staff accounting, aku nanti daftar sebagai staff accounting lagi bisa. Apa aku kemarin pengalaman sebagai sales? Besok jadi sales lagi gitu. Jangan cuma ngelihat dari judulnya. Tapi dilihat dari kegiatan hariannya, aktivitasnya, tanggung jawab yang diberikan. Contoh, kamu pernah jadi, ini contoh yang paling sering aku sampaikan ke teman-teman. Kamu pernah jadi seorang sales handphone, misalkan. Di sana, ibaratnya ternyata kamu tuh aktivitasnya apa? Menjual handphone, merk tertentu secara online maupun offline. Kamu di situ punya target penjualan, di online kamu menjualnya di sosmedmu, di marketplace misalkan. Secara offline kamu ngikutin event ini itu, pameran handphone ini itu. Nah, di dalamnya, kalau kita lihat cuma dari judulnya, kan judul kamu cuma sebagai sales handphone, menjual handphone lah ibaratnya gitu. Tapi ternyata di dalam sales handphone ini tidak hanya fungsi sales yang kamu lakukan. Ada fungsi marketingnya juga. Kamu nyiapin konten ini itu, buat kamu upload ke sosial media, memperkenalkan produk-produk dan fitur yang ada, bikin konten TikToknya, bikin konten IGnya, gitu. Kemudian, di dalamnya juga, kamu apa? Menjawab chat, pertanyaan, apapun gitu ya, komen yang diberikan sama audiens kamu di sosmed itu. Berarti kamu juga ada fungsi admin sosmednya, kayak gitu. Terus kamu ngapain lagi? Memantau proses penjualannya itu sampai dengan dikirimkan. Kalau ada pertanyaan lain-lain, ditanyain ke kamu. Ada fungsi customer service-nya, misalkan kayak gitu. Jadi, di judul yang kamu sebagai seorang sales handphone itu, kamu ada beberapa fungsi, gitu. Ya, ada beberapa peran, gitu. Untuk kegiatan administratifnya, untuk kegiatan operasionalnya, untuk kegiatan sales marketingnya ada, gitu. Itulah kenapa orang kalau menuliskan pengalaman kerja di CV, silahkan minimal tuliskan empat hal. Yaitu, sambil dibayangin ya, kalau kamu, nih, aku belum bahas ke CV-mu ya. Nanti sambil dibayangin di pengalaman kerja kamu. Apa itu? Nomor satu, ada nama perusahaannya. Oke? Yang nomor dua, adalah periodenya kapan, time stamp-nya. Kamu kerja di sana dari kapan sampai kapan. Nomor tiga, adalah jabatan kamu sebagai apa. Dan nomor empat adalah job deskripsinya. Kayak gitu. Empat hal ini adalah empat hal yang minimum harus ada di CV kamu. Tapi biar, apa kok ada poin keempat ini? Biar orang tahu bahwa barangkali di posisi kamu tadi, ada beberapa fungsi yang menjadikan alasan kita mempertimbangkan kamu. Oh, boleh nih. Karena kalau cuma lihat dari judul kan nggak nyambung. Kamu kerjaan sebagai sales produk tertentu. Daftar jadi admin sosmed. Kan nggak cocok. Dia kan jualan. Ngapain jadi sales? Ngapain jadi admin sosmed? Tapi ternyata di dalam kegiatan jualan dia, dia ada fungsi sales. Ada fungsi admin sosmed. Ngurusin konten, balesin ini, itu. Mikirin kata ini, itu. Banyak sosmed yang dia kelola, gitu ya. Nah, hal-hal semacam inilah yang harusnya dituliskan di poin nomor empat atau job deskripsi. Hal lain apalagi yang bisa kamu tangkap dari sini, yaitu menuliskan tugas dan tanggung jawab yang biasanya ditulis sebagai balance atau numbering, gitu ya. Ini, 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 gitu ya. Yang ditulis adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kamu. Bukan definisi umum. Contoh, balik lagi jadi sales. Job deskripsinya, kamu nulisnya, menawarkan handphone ke calon pembeli. Kan kayak general gitu. Ya namanya sales handphone, ya gitu. Atau kamu kerja jadi seorang customer service. Gitu kan. Customer service bank. Gitu. Kamu menjelaskannya cuma langsung to the point aja. Melayani nasabah yang datang. Maksudnya apa gitu. Harusnya detail. Ya. Gitu. Melayani nasabah yang datang sesuai dengan antrian. Melayani pembukaan rekening dan blokir ini. Ya kan. Menjelaskan, menawarkan produk dan layanan terbaru yang disediakan oleh bank. Melakukan. Ya gitu-gitu. Silahkan dijabarkan gitu ya. Jadi jangan cuma dari sisi yang terlalu general saja. Oke. Kayak gitu ya dia. Jadi pastikan menuliskan tugas tanggung jawab itu adalah tugas dan tanggung jawab yang memang diberikan kepada kamu. Gunanya apa? Balik lagi ke pertanyaan kamu tadi. Kalau aku pengen mendaftar pekerjaan tapi kok dirasa itu tidak relevan. Gitu. Itu dengan menjabarkan gitu nanti akhirnya kamu akan punya sense. Sebenarnya itu relevansi itu tidak hanya dilihat dari judulnya saja. Pernah jadi magang CS, daftar CS. Pernah magang teller, jadi teller. Gak cuma dari sisi-situnya. Kegiatan di dalamnya. Oke. Kuncinya adalah orang yang sudah memiliki pengalaman kerja atau magang yang harus dia tonjolkan pada saat menuliskan pengalaman kerja dan magangnya itu ada tiga. yang pertama tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Kunci dari nomor satu ini adalah jangan takut atau malu mengeluarkan angka. Contoh, aku jadi customer service bank kamu sampaikan saja melayani nasabah yang datang ke bank untuk transaksi dalam kurung rata-rata 200 transaksi per hari. Gitu. Atau memimpin memimpin tiga orang supervisor dan sepuluh orang sales motoris untuk menjual produk ini di area Jabodetabek. Gitu. Ada angkanya. Gitu. aku jadi guru bisa gak? Bisa. Mengajar siswa mata pelajaran ini untuk kelas berapa ya 7, 8, 9 gitu. Sejumlah 500 siswa atau mengajar mata pelajaran fisika selama 200 jam per minggu untuk siswa kelas 12. Gitu. Munculin angka. Job deskripsi itu boleh memunculkan angka. Selain itu angka yang semacam tadi kamu juga boleh memunculkan angka target. Gitu. Mampu mencapai atau melampaui target penjualan bulanan gitu. Minimal berapa? Pisces gitu. Boleh kayak gitu. Pokoknya keluarkanlah angka. Ingat ya, aku ulang lagi. Orang yang sudah memiliki pengalaman kerja termasuk magang dia boleh menonjolkan deskripsinya yang ada di CV atau segala info yang ada di CV harus menonjolkan satu tanggung jawab yang diberikan kepada dia. Nomor dua pencapaian atau achievement. Pencapaian yang dia peroleh selama ada di jabatan tersebut. Oke? Nah, ini fungsi bisa macam-macam ya pencapaian ini. Pencapaian itu bisa gini. Katakanlah Januari sampai Desember. Pencapaian itu mungkin bisa anggaplah jari lah. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Pencapaian itu kamu bisa milih titik tertingginya di antara satu periode ini. Jadi cari titik tertinggimu, best performamu, ini kan berarti achievementmu. atau kumpulan ini semua, stack. Kamu boleh, kalau misalkan contoh sales lagi, kamu boleh menyampaikan, gitu. Jadi, seorang best sales terbaik di bulan Januari dengan menjual seribu unit sepeda motor senilai sekian miliar, gitu. Misalkan. Boleh. jadi kamu milih titik tertingginya. Atau kamu milih bukan titik tertingginya, tapi total semuanya. Gitu. Mampu menjual seribu unit motor selama 2021, selama 2022, gitu. Jadi bukan titik tertingginya, tapi totalnya selama kamu di sana, paham ya? Gitu. Hal ini tidak hanya untuk sebagai seorang sales. Kalau kamu jadi seorang customer sales juga bisa. mengelola total lima akun berapa ya? Misalkan. Ya, boleh. Lima akun sosial media dengan engagement rate berapa? Misalkan gitu. Atau mampu menambah sekian puluh ribu follower di sosial media selama sekian lama? Itu kalau admin software misalkan. Atau kamu jadi customer service enggak apa-apa. Mampu melayani customer dengan total berapa transaksi selama 2022. Kalau rata-rata harian katakanlah kamu ketemu 100 orang kali 30 berapa? 3.000 3.000 kali 12 berapa? Kayak gitu. Jadi kayak gitu ya gambarannya ya. Nomor 1 adalah tonjolkan dari job deskripsi nomor 2 tonjolkan dari prestasi sehingga apa? Pada saat orang menuliskan pengalaman kerja tadi kan ada 4 yang minimum di nama perusahaan periode kemudian dia sebagai apa posisinya terus job desk di bawahnya dia bisa nambah achievement gitu atau pencapaian itu adalah 2 dari 3 hal yang harus ada di CV yang baru aku jelasin dulu ya jadi aku ulang lagi orang yang punya pengalaman kerja harus menonjolkan job desknya nomor 1 nomor 2 menonjolkan pencapaian selama dia menjawab di situ dan nomor 3 adalah menonjolkan skill apa yang dia peroleh setelah dia bekerja di situ setelah dia lulus setelah dia selesai setelah dia resign akhirnya dia punya skill apa ini penting sekali dilakukan karena banyak sekali orang menuliskan bagian pengalaman kerja dan bagian skill itu gak relevan kamu pernah kerja jadi customer misalnya gini kamu kuliah jurusan administrasi perkantoran kerja jadi customer service 2 kali jadi sekretari sekali jadi admin apa sekali tapi nulis di bagian skill tulisannya word excel powerpoint kanva kan gak nyambung seolah-olah aku mikir kamu kuliah tinggi-tinggi administrasi perkantoran pernah jadi CS pernah jadi sekretaris pernah jadi admin itu kok cuma bisa microsoft office sama kanva maaf nih anak SMA juga bisa paham gak harusnya itu menuliskannya itu relevan apa sih yang cuma dimiliki sama anak lulusan ini tulis di skill apa sih yang cuma dimiliki sama orang yang pernah jadi CS tulis di skill apa yang dimiliki sama orang yang pernah jadi teller tulis di skill gitu jadi di bagian CV section pengalaman kerja sama section keahlian skill itu nyambung nah nanti dicek ya di sesi detail kita lihat ya apakah sudah senyambung gitu atau belum tapi secara gambaran gitu gunanya apa bagi kamu kamu disitu sambil bisa membayangkan gitu sebenarnya pengalaman kerjaku kemarin sama yang ingin aku tuju itu bener-bener nyimpang gak beda-bida gak gitu akhirnya infonya tuh lebih mending aku ilangin aja atau aku breakdown gitu biar nanti pekerjaan selanjutnya biar milih mau menggunakan fungsi salesmu menggunakan fungsi pengalaman adminmu menggunakan fungsi financemu mungkin karena aku juga jabatanku itu apalagi kadang di beberapa perusahaan teman-teman ada aku tuh job desknya ini kak tapi kadang tuh disuruh support atau bantu ini nah itu tulis di CV gitu kan aku tuh sebagai ini kak tapi kadang disuruh bantu ini bantu ini nah di dalam job desk kamu nulis support departemen ini atau bagian ini untuk melakukan ini support bagian ini untuk melakukan ini gitu jadi akhirnya muncul alasan gitu ada beberapa ini sebelum sesi kamu ada teman kita yang menuliskan pengalaman kerjanya banyak tapi hanya menulis nama perusahaan periodenya kapan jabatannya sebagai apa jadi dia cuma menonjolkan saya pernah sebagai ini disini saya pernah pernah gitu dia lupa untuk menjabarkan akhirnya tadi memaksa kita membaca cuma dari judul akhirnya mungkin kurang relevan kurang relevan gitu kayak gitu ya di gambaran secara umumnya gitu dulu aku memang sengaja aku panjangin biar kamu jangan buru-buru langsung nganggep bahwa oh posisi ini tuh gak cocok kalau aku masukin pengalamanku yang ini berarti aku ilangin kamu tidak akan dinilai dari apa yang tidak ditulis jadi takutnya begitu kamu banyak kamu buang-buang gitu kosong gak ada penggantinya harusnya sih gitu kalau ada yang gak relevan dikeluarin di take out ada yang sebagai penggantinya dimasukin karena kalau cuma kita ngejar oh kayaknya gak cocok kosong kan ada period kosong panjang kita kan gak kenal kamu nih oke dia mana ya oke dia pernah jadi ini ini relevan tapi kok ada kosong lama ini kenapa ya gitu kan kita gak bakal nebak kalau dia dari mutanya dia sih dia orangnya punya pengalaman kerja lah gitu ah ini jangan-jangan dia lupain yang gak kamu akan dinilai dari apa yang ditulis nah takutnya tadi buru-buru di take out padahal di take out itu sesuatu yang sangat berharga gitu kalau kamu menuliskannya dengan cara yang lebih menarik gitu harus kayak gimana nanti di sisi detail aja aku kasih gambaran kamu disini oke semoga ada gambaran ya kayak gitu oke ada lagi gak yang pengen didiskusikan menarik ya ini ya kamu disitu boleh sambil minum ya sambil ngeteh oh iya tuh itu soal Siti atau gini deh sejauh ini dengan CV kamu itu kamu paling jauh pernah lolos sampai tahap apa sampai tahap interview HRD aja sih pak oh interview HR nah aku nanya saat interview HR ada gak pertanyaan yang kau bingung atau gak yakin gitu ini tadi aku bener gak ya jawabnya ya atau sesaat kamu denger pertanyaannya kayak ini jawabnya kemana ya gitu ada sih pak jadi waktu itu saya kan pernah ditanya kamu siap gak ditempatin dimana aja saya langsung jawab iya siap harus ada alasannya kenapa gitu kan disitu saya kurang yakin pak tapi bener-bener kayaknya gak lolos sih pak itu jadi saya gak lolos oke jadi gini ada dua hal yang pengen aku sampaikan ya satu lolos tidak lolosnya kamu tidak hanya berpengaruh dari satu hal apalagi satu pertanyaan jadi kamu menurutku ya dan ya nanti kamu bisa tanya sama teman-teman yang lain teman SR yang lain bahwa aku bukan SR ya sorry aku disclaimer dulu nih aku bukan SR aku user gitu ya jadi kamu tidak akan lolos atau enggak hanya karena alasan tunggal apa yang dinilai ya seluruhnya mulai dari CV psikotest interview hasilnya gimana itu yang nanti akhirnya kita putuskan kamu sebenarnya cocok atau tidak apakah kamu kandidat terbaik yang kita cari atau bukan itu dulu gitu ya jadi bukan karena satu pertanyaan ini pasti itu adalah sesuatu yang ada bukan itu doang ya bukan alasan tunggal nomor dua pada saat kita ditanyai pertanyaan interview apakah Anda bersedia untuk ditempatkan dimana saja oke yang harus kamu pikirkan disitu adalah satu jelas pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa disiapkan jawabannya jauh-jauh hari ibaratnya sebelum kamu lihat infoloker kamu kan udah mikir aku tuh cuma mau penempatan disini doang sekitar sini sekitar sana atau dimana aja gitu ya sehingga kalau memang kamu sudah menyiapkan jawaban yakin 100% bahwa bersedia ditempatkan dimana saja sehingga pada saat kamu ditanyai pertanyaan itu mampu menjawab dengan singkat dan jelas itu jawabanku boleh-boleh saja kata siapa yang gak boleh itu menunjukkan ketegasan kamu kecuali kamu jawabnya apakah ibu dia apakah Anda bersedia untuk ditempatkan dimana saja bersedia pak gitu sama ibu dia apakah Anda bersedia untuk ditempatkan dimana saja apabila diterima di posisi ini siapa saya bersedia ditempatkan dimana saja atau baik pak bersedia sama-sama singkat yang satu memunculkan keraguan entah keraguannya dari suara itu atau matang lirik kemana-mana atau ngomongnya suaranya rendah bersedia jadi ada pending kayak nge-lag dikit nah itu yang menunjukkan ketidak yakinan ada banyak sekali pertanyaan yang sebenarnya bisa kamu siapkan jauh-jauh hari nah disini aku mau bilang dulu bahwa menjawab secara singkat itu gak ada masalah atau aku nanya dulu berdasarkan yang kamu pelajari di luar apakah Anda bersedia di tempat dimana saja menurutmu yang bener dimana gimana cara jawabnya berdasarkan referensi lain itu kalau menurut saya sih yang pertama kan saya kayak mau pendapat saya itu di tempat di kota saya gitu pak terus kemudian kalau misalnya kita ditempatin di luar kalau misalnya emang itu buat kita ke depannya saya gak masalah seperti itu sih pak menurut saya oh oke jadi memang gak masalah ya jadi intinya gak masalah kan gitu betul jadi sebenarnya menjawab pertanyaan ini dengan singkat itu tidak masalah yang penting dari sisi kamunya satu sudah menyiapkan jawaban dan menyampaikannya dengan tegas nomor dua ketegasan itu muncul tidak hanya karena saya butuh kerja segera tapi kamu butuh membayangkan gitu ya gimana kalau aku akhirnya langsung ditempatkan di tempat jauh gimana kalau memang nanti ditempatkannya di dekat dulu habis itu nanti dimutasi gimana kalau sebenarnya aku nanti akhirnya cuma disini aja habis itu aku di bukan dimutasi cuma ada perjalanan dinas kesono 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 gitu hal-hal semacam ini kan hal-hal yang bisa disimulasikan di diri kita gitu sehingga menyampaikan secara jelas gak masalah gitu itu jadi menurutku sih gak masalah kalau kamu menjawabkan dengan singkat gitu ya dan tegas gitu itu gak ada masalah ada lagi gak pertanyaan lain yang menurutmu kan kita gak gini isi kepala rekruter kan kita gak tahu beda orang kan beda ini nah daripada kita nebak-nebak isi kepala orang mending kita nebak-nebak isi kepala kamu gitu kan pengalaman kamu kemarin gimana gak apa-apa kita malah jadi buat belajar kan gitu ada lagi gak pertanyaan yang kamu kurang yakin atau kayak ini bukan ya gitu enggak kalau saya gini Pak kan saya kan kalau interview tuh sebaik mungkin kayak saya tuh ngomongnya jelas dan kayak pelan-pelan gitu ya Pak tapi saya waktu itu sama HRD Pak dibilang gini itu kamu ngapalin ya saya digituin Pak dibilang kayak gitu segini oke kalau kamu akhirnya ada HR yang sampai ngomong seperti itu jawaban sifat gini-gini nanti aku ngajarinnya di sesi detail atau di next session ya kamu kita bikin kalau ini kan kita sesi buat benda CV dan dokumen lain nanti kita bikin sesi interview sama aku jadi gini memang pada saat interview itu interview itu kan penyampaian informasi kita tuh sebenarnya ngapa sih pertukaran informasi aja yang saya punya tuh sebenarnya yang kamu butuhin enggak nah ini yang harus ada di kepala kamu ya satu interview itu bukan quiz kenapa bukan quiz bukan dikasih satu pertanyaan satunya jawab next ke pertanyaan selanjutnya pertanyaan jawab gitu interview bukan quiz kalau memang pada akhirnya ada yang perlu digali di kamu yaudah kita dalemin aja berawal dari satu pertanyaan ada feedback dalemin lagi gitu belum lanjut ke pertanyaan selanjutnya oke itu jadi interview bukan quiz yang nomor dua interview itu bukan introgasi yang satu menyecar pertanyaan yang satu tertekan gitu kan kayak gitu ya jadi interview juga bukan introgasi nomor dua gitu nomor tiga interview juga bukan lomba baca puisi gitu jadi kamu menyampaikan dengan cara habis aja mau bilang mengomongkan gitu ya gitu jadi kamu bukan menyampaikan sesuatu dengan indahnya tapi hasil hafalan gitu ya tapi interview itu bener-bener tulus ngobrol kenapa apa sih kuncinya kenapa harus semacam itu gini ya kunci dari interview itu yang harus dipersiapkan ada dua hal pertama menyiapkan materinya yang kedua menyampaikan teknik komunikasinya jadi kalau untuk belajar interview itu apa belajar dulu soal CV CV-mu dibaca ulang terus loker dibaca ulang kamu riset soal perusahaannya entah lewat websitenya atau lewat sosmednya gitu ya terus misalkan kamu daftar sebagai customer service mungkin kamu gak bisa cari info customer service di perusahaan ini gimana kamu browsing tugas dan tanggung jawab customer service apa sih gitu biar kamu intinya tuh udah ada ilmunya disini jadi kamu baca ulang CV baca ulang info loker riset soal perusahaan paham soal definisi jabatan itu secara umum gitu ya untuk memperkaya isi kepala dulu materinya ada dulu paham ya nah adanya materi yang komplit ini ini adalah baru 50% bagian dari belajar interview yang 50% lagi kamu belajar teknik komunikasinya alias praktek gitu banyak orang ilmunya banyak pengalamannya banyak tapi untuk ngomong tuh susah kak aku tuh tau mesti ngomong apa tapi kayak di mulut tuh belibet gitu nyusunya tuh bingung ya kak aku tuh aduh salah jawab kali ya itu aku kena jebakan rekruter itu tidak ada yang niatnya kayak oke hari ini aku pengen interview orang semoga nemu orang yang bisa banyak aku jebak gitu ya gak ada niat jebak gitu orang yang merasa terjebak itu adalah orang yang salah tangkep aja maksud dari pertanyaannya tidak ada interview yang diniati sejak awal untuk oke hari ini siapa lagi ya aku jebak ya gitu gak ada oke yang ada adalah kamu salah tangkap makanya kamu harus menyiapkan dari sisi materinya menyiapkan dari sisi materinya saja tidak cukup harus dengan teknik komunikasinya sebagian orang gitu ya sebagian orang materinya udah siap komunikasinya kurang dilatih belajarnya cuma baca nonton konten baca artikel oh pertanyaan gini tuh jawabnya gini ya pertanyaan gini jawabnya gini ya sehingga kesannya apa hafalan apa kelebihan dan kekurangan kamu kelebihan saya saya adalah orang yang begini kekurangan saya adalah saya orangnya pelupa sehingga saya bawa buku catatan saya orangnya kurang mampu berhitung dengan baik sehingga saya bawa kalkulator jawaban template sehingga menjawab dengan cara semacam itu akan kelihatan hafalan kelihatan hafalan itu bisa dari dua hal ya pertama dari sisi kata yang keluar yang kedua dari sisi ya urutan ngomongnya tadi gitu kenapa orang bisa di atau sebaliknya ini kan barusnya kan contoh materinya ada teknik komunikasinya yang kurang atau kadang sebaliknya dia jago ngomong tapi lupa mempersiapkan materinya biasanya kalau teman-teman yang ngalamin ini tuh ngeluhnya atau ya atau memulai diskusinya itu kayak kak aku tuh kenapa ya kau terhenti di interview tahap ini terus emang pertanyaannya gimana ya aku ngerasa semua pertanyaannya bisa aku jawab dengan baik tapi kok gak lolos terus ya kak cuma sampai tahap itu gitu karena dia punya kemampuan komunikasi yang baik tapi mungkin dia kurang dalam dari sisi materinya sehingga terkadang yang dia jawab itu mampu dia sampaikan ya setiap pertanyaan dijawab dengan cara baik tapi poinnya meleset bukan itu yang kita maksud terkadang malah ada orang yang asal nembak aja ngomong kelihatan keren bukan itu bukan itu yang kita tanya kurang dalam kamu gitu cuma dia jago ngomongnya kayak gitu nah gitu jadi jangan timpang ya salah satu timpang maka akan memunculkan kesan hafalan atau kurang persiapan lebih tepatnya kurang persiapan sehingga menyumbulkan kesan selanjutnya salah satunya adalah hafalan biasanya orang akan dirasa kayak hafalan itu kenapa misalkan dari sisi bahasa dia yang template nada dia intonasi dia yang meredup meredup gitu atau intonasi dia yang tadinya kamu ngomongnya bisa cepat terus tiba-tiba atau dari sisi komunikasi non-verbalnya mata ngelirik kesana mata ngelirik kesini gitu-gitu jadi kamu harus belajar dua hal satu teknik komunikasi satu materinya materinya ini kamu baca terkait dengan CV info locker riset soal perusahaan riset soal jabatan gitu ya itu dari materi dari teknik komunikasi kamu harus belajar dua hal komunikasi verbal dan non-verbal gitu browsing aja apa itu komunikasi verbal apa itu komunikasi non-verbal intinya adalah komunikasi verbal kamu belajar terkait dengan segala bentuk huruf angka bunyi yang muncul yang kamu keluarkan secara verbalnya itu gimana artikulasi diksinya intonasinya volumenya jeda per kalimat jeda per kata gitu-gitu oke atau dari non-verbalnya non-verbal itu apa nih eye contact banyak orang yang di interviewnya kan gak harus dateng kadang online bawa handphone handphonenya goyang-goyang gak profesional taruh aja dulu atau misalkan taruh kameranya di bawah kamera itu minimal sejajar mata gitu jangan kayak nunduk jangan kayak begini gitu itu kesiapan gesture kamu gimana banyak orang di interview tuh kayak begini perkenalkan nama saya ini 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 kenapa gak pake tangan gitu walaupun tangannya kadang gak keluar bisa dijelaskan gak tiga pengalaman terakhirmu baik saya memiliki tiga pengalaman di bidang ini yang pertama pada saat itu saya begini saya melakukan ini ini terserah gunakanlah gerakan tangan ini walaupun keluarnya gak selalu muncul gitu ya tapi ada secara visual muncul sekilas-sekilas gitu itu tidak hanya memberikan kesan bahwa kamu seorang komunikator yang baik ini bisa menenangkan detak jantungmu sehingga rasa gugup nervous takut akan meredak gerakan tangan itu nah nanti aku latih tuh kita sharing bareng aja di sesi detail gitu ya apalagi expression banyak orang dikasih pertanyaan yang bikin bingung bikin stres mikir dikit hilang senyumnya gitu ngomongnya tuh harus senyum biar apa senyum ada begini dan antusias kita seneng loh kalau kelihatan ada kandidat yang semangat gitu antusiasme itu menular gitu oke dan itu butuh dengan cara dilatih biar apa biar lancar menghilangkan menghilangkan kesan apa hafalan gitu ya gitu gak apa-apa nanti aku ngeliat dulu dari sisi hafalan itu maksudnya gimana nanti aku lihat dulu ya kita simulasi sedikit soal interview biar aku tahu oh kamu lebih anggap hafalan itu dari sisi sini gitu ya oke semoga sudah cukup jelas ada lagi gak pertanyaan ada tapi mungkin ini lebih detail ya di luar di luar ini sih pak oke mungkin di sesi detail setelah ini kali ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih